resmi ya udah beberapa hari terakhir ini musim semi jadi khususnya hari ini udah mulai hangat suhu di luar 19 derajat ya kalau di matahari sih terasa hangatnya tapi kalau di tempat teduh ya masih agak sejuk ya dan saya jalan-jalan ke hutan yang biasa saya lalui kalau eh mau jalan-jalan sebentar gitu ya di dekat rumah dan seneng ya bisa kembali keluar dan beraktifitas walaupun cuma jalan-jalan dekat hutan di sini tapi cukup menyegarkan bisa keluar rumah dan menghirup udara segar bunga-bunga udah mulai bermunculan ya pohon-pohon juga udah mulai bertunas dan ya seneng bisa melihat kembali tanda-tanda kehidupan setelah musim dingin yang lumayan panjang dan sepertinya alam itu untuk sementara mati tapi sekarang kita bisa lihat semuanya kembali menghijau kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan jadi kalau saat ini kehidupan kita seperti sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan ya seperti di musim dingin dimana segala sesuatunya seperti meranggas mati jangan putus asa karena waktu berjalan dan musim pun berganti makanya kita bisa kembali punya harapan akan kehidupan yang baru ya jangan putus asa kita tetap berharap untuk masa depan di depan keadaan akan lebih baik dan ya ini pohon yang setiap tahun selalu kehilangan daun-daunnya tapi sudah bertunas lagi dan kalau lihat ini saya kepikiran mau bikin kerajinan ya untuk di apa ya kayak bikin anyaman begitu ya kalau dilihat ini dibuangin sama orang tapi mungkin saya bukan tipe orang yang sabaran dan kreatif jadi ya cuma begitu aja dilihatin selamat menikmati saya baru pulang kerja ini saya banyak libur ya minggu kemarin libur cuma hari minggu eh sabtu minggu kemarin saya kerja ya kerja weekend dan hari minggu kemarin itu jam itu di majuin jadi eh minggu minggu kemarin tuh jam sekarang tuh misalnya eh jam tujuh sebetulnya minggu kemarin itu jam enam jadi kalau tadi saya berangkat setengah tujuh masih gelap jadi karena sebetulnya masih setengah enam cuma ini ini namanya daylight saving ya kalau di tempat negara-negara yang siang hari dan malam harinya beda gitu ya kalau di Indonesia kan sama ya 12 jam 12 jam 12 jam siang 12 jam malam nah tapi kalau di sini tergantung musim kan kalau kayak sekarang ini mulai lebih lama siang harinya jadi khususnya ya khususnya itu petani-petani mereka seneng bisa kerja lebih lama di luar makanya jamnya di majuin supaya sampai jam 8 malam tuh masih bisa kerja di luar masih bisa aktivitas di luar ya gitu nah masalahnya apa ya anak-anak kecil kali ya nggak mau tidur karena masih terang nanti di siang-siang masih terang kan cuma sekarang cuaca juga enak ya anget gitu cuma pagi aja dingin makanya saya masih pakai mantel dan tadi temen kerja saya bilang ah mantel kamu bagus dia tuh orangnya paling modis ya cantik orang Rusia ya kerja sama-sama jadi babu tapi nggak akan nyangka gitu kalau lihat dia di jalan gitu nggak akan nyangka gitu dia kerjanya babu modis banget cantik modis gitu ya udah dia bilang dia tanya eh dimana belinya gitu eh mantelnya dia tanya Mango Zara saya ketawa aduh merek merek gitu ya dia sebutin gitu ya merek merek mahal saya bilang kagak lah saya mah orang kere ya saya belinya di ischain online shopping yang murah harganya juga di bawah 10 euro saya bilang gitu dia nggak percaya tapi bagus kok dia bilang ya tergantung yang pakai sih sombong amat harus fokus di sini nggak tahu dah ini ya sekarang saya mau belanja dulu karena kulkas saya sudah kosong dan besok saya libur kerja tapi eh saya ngebabu di rumah orang di tetangga saya dekat rumah saya rumahnya ya mungkin saya besok harus bersihin jendela gitu tempatnya kenapa saya ngebabu disitu ya karena dekat lumayan tambahan eh cuma nggak enaknya kalau kerja disitu ya di rumah orang kan yang punya rumah disitu gitu kan terus yang punya rumahnya tuh ini banget bersih banget jadi kita minder sendiri gitu saya lihat sebelum dibersihin aja jendelanya udah kinclong kalau dibandingin sama jendela saya yang baru kemarin saya bersihin tuh masih bersihin jendela dia padahal jendela dia belum dibersihin jendela saya udah dibersihin saya nggak tahu gimana caranya dia bisa begitu bersih ya sekarang saya mau cerita apa ya ya itu selain rutinitas sebagai babu saya kemarin ya aduh ini saya kemarin aduh mencorok saya nggak pakai kacamata ini menariin dulu deh uh cukup mencarinya mencorok disini kemarin tuh saya spontan ya saya pesen tiket bukan pesen lagi udah beli gitu ya pakai kartu kredit saya bayarnya kenapa saya pesen tiket ke Indonesia pesawat ya nah terus nah terus aduh karena kan saya punya paspor itu hampir abis ya terus kalau bikin paspor disini tuh saya harus kalau bikin paspor disini tuh saya harus ke Frankfurt Frankfurt itu jauh ya lumayan jauh jadi ternyata ya aduh anak saya paspor indonesia anak saya paspor indonesia ini dia nggak ada saya mau bawa anak saya satu ternyata nah terus udah lah saya tetap nekat ternyata ternyata saya ternyata ternyata katanya karena korona biasanya kita nggak dapet uang kembali tapi dapet kayak voucher atau dapet bisa booking ulang gitu masalahnya kalau kita maksain juga nanti sampai di Indonesia harus karantina karantina itu 5 hari 5 hari karantina sementara saya cuma ada waktu 10 hari ya udah udah 5 hari udah ilang dan 5 hari itu mana keburu saya bikin KTP bikin paspor ya udah bersyukur banget saya kemarin tuh udah dek-dek-dek-dekan gitu ya bener-bener resiko puji Tuhan cancel uji Tuhan sama apa-nya airline-nya di cancel jadi bukan saya yang cancel berarti saya masih bisa dapet uang kembali ya masih nggak rugi gitu sekarang di mobil 23 derajat ya lumayan saya belanja banyak banget karena nantikan mau libur pasca toko-toko putuk aduh kita pusing ya dimana-mana semuanya sama ya kayaknya jadi masih pandemi dan lockdown katanya bakalan ada lockdown yang ketiga aduh aduh musik ya kalau udah menuju caranya dan kalau cuaca bagus sebenernya kan orang pengen menikmati ya pengen duduk di cafe nggak pengen jalan-jalan kayak sekarang tuh rame banget jalanan karena banyak yang mau keluar rumah tapi nggak bisa duduk di restoran nggak bisa duduk di cafe karena semua tutup aduh musik kan sel nggak hidupan kita udah kayak nggak jelas begitu hidupan kita jadi terkekang dan aduh kayaknya orang lama-lama stres karena usahanya mati karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya liburan nggak bisa ya penerbangan sekarang nggak ditutup sih tapi semua kan harus di tes nanti karantinnya sampai di tempat tujuan jadi nggak efektif kan kalau kita mau jalan-jalan gitu terus kalau mau disini tetap di kota ini juga ya mau ngapain gitu toko-toko semua tutup kecuali toko makanan minuman ya restoran tutup jadi kita bener-bener kesabaran kita di uji udah setahun lebih ini ya tapi ya mau bagaimana mau bilang apa ya kadang-kadang sebenarnya nggak tahu deh bosen gitu ya kalau menurut saya sih kayaknya nunggu semua orang di imunisasi divaksin baru nanti larangan-larangan ini dicabut tapi kan nggak semua orang ya mau di imunisasi itu mau divaksin aneh juga kan ya kayaknya ya nggak tahu deh kayaknya sih memang permainan juga ya cuma kita bisa apa kan kita cuma bisa ngikutin peraturan dan kita bener-bener berpikir kesabaran kita tapi itulah pentingnya kesehatan mental pentingnya berpikir positif karena kalau nggak kuat kita bisa gila ya nggak usah pakai AC ya jadi begitulah hari ini saya dilihatin orang karena saya buka jendela terus ya udah kedengaran kali ini suara saya keras banget kayaknya saya kriar-kriar